Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Almera Parabola Sahabat Almera Parabola di rumah Dalam video kali ini Almera Parabola coba memberikan informasi Buat kamu semua di rumah Ada pun provider yang Akan kita mas pada malam ini Saya ambil contoh Dari provider miliknya Dari KaFision Dan juga Dari Next Parabola Baiklah Sahabat Almera di rumah Kita akan bahas satu persatu Apa sih dari keunggulan Kedua provider Dari kedua provider ini yang Saat ini sedang laris manis di pasaran Oke Yang pertama Saya akan membahas dari produknya Next Parabola Next Parabola ini adalah Salah satu provider Parabola Yang sekarang saat ini Diminati oleh masyarakat Banyak Apa sih keunggulannya Dari kemasannya Kita lihat dari kemasannya nih Dari kemasannya Dia Sepertinya Mengutamakan hiburan musik ya Hiburan musik Ini adalah provider Yang tunis terbaru Kita lihat spesifikasinya Disini sudah support Sudah support DPB S2 Ya DPB S2 Sama Include USB Artinya Sudah bisa Dimasukkan USB Untuk upgrade software Disini sudah ada OTA Ya Ada On the air OTA Sudah ada Hybrid system ya Nih 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 Kelihatan gak Hybrid system Nih ya Hybrid system Artinya Jenis Reciper ini Sudah bisa Dipakai Untuk Jalur Ciben Dan jalur Kuben Sudah full HDI High definition Oke Ini adalah Spesifikasi dari Nextmedia Coba kita lihat Isi dalamnya ya Saya isi dalamnya Ada apa nih Ada satu buah remont Ada Ya Ada Buku panduan dari Nextmedia Ini kartu garansi Dari Nextmedia Kartu garansi dari Nextmedia Ini buku panduan Buku panduan dari Nextmedia Kamu bisa lihat disini Cara penggunaannya Secara Secara manual Disini ada semuanya nih Oke dari Segi Fisik ya Dari segi fisik Kita lihat Sama Dengan Resip-resip Pada umumnya Bentuknya juga sama Seperti Resip-resip Pada umumnya Dilengkapi dengan Apa ini Lobang angin Jadi Lobang angin Di sisi kanan Dan sisi kiri Jadi Waktu Pengoperasian Dia Sirkulasi udaranya Bisa stabil Bisa kanan dan kiri Kita lihat Sisi dari Tampilan depan Ini ya Kita lihat Dari tampilan depan USB portnya Ada di depan USB portnya Ada di depan Ini masih baru Masih ada plastiknya nih Ini Tombol Menu Bisa dilihat nih Ini tombol Tombol ke atas Ke kiri Kanan ke bawah Lampu indikatornya Belum bisa kita lihat Karena masih posisi Mati Bahan pun Dari Plastik Piber Dari sisi belakang Dia dilengkapi Dengan Sackbar On-off Ini Sackbar On-off nih Nah Ini Kabel Untuk Power Langsung Ke PSU Dia Ada video Ini ada Untuk Apa nih Audio Ini audio Semuanya Ini untuk audio Dan Ini Konektornya Seperti biasa Seperti pada umumnya Konektornya Oke Saya rasa Ini receiver yang sangat Baik ya Dalam Segi fisik Dengan tampilan yang cukup Kokoh ya Hampir sama dengan Kalimah S Bersama dengan kalimah S Atau juga dengan Metrik Bersama dengan S per metrik Oke Ini yang Bisa jadi Masukkan Untuk Sahabat Baik Sahabat Kali ini saya akan Coba Miliknya dari Capition Ini Capition Bromo Tapi Ada label Cartens Harusnya Harusnya Cartens itu Berwarna merah Dari kemasannya Berwarna merah Tapi ini warna hijau Mungkin Untuk kemasan Mereka Kehabisan kemasan Kayaknya nih Di segi Tampilan Elegant Ya Cara Membukanya pun Wah Sangat Ya Simple Ya Masih dibungkus Oke Apa yang Disini Selain Resiper Dilengkapi Dengan Remot Ya Dan juga Apa nih Tabel RCA Oke Oke Tengang Cil Ya Nah Ini Di Sama Seperti Next Media Ada kartu garansinya Ini kartu garansinya Ini kartu garansinya C2000 Ini buku panduan Dari Cavision Ya Sama Cara penggunaan Pengoperasiannya Ya Sama Tidak Tidak ada yang beda Kita bahas Tentang Masalah Receivernya Receivernya Lebih Sedikit Kecil Dan sudah Hybrid Hybrid Di kartens K 2000 Nah Ini Yang paling Menarik Adalah Desain Dari Apa nih Dari lubang angin Dia nih Ini lubang anginnya Ini lubang anginnya Dan di atas Juga ada lubang anginnya Di bawah Juga ada lubang anginnya Jadi Sirkulasi udaranya Tetap Stabil Dari Sisi depan Kita perhatikan Tombol Pokinya Ada di tengah Ada di tengah Terus Powernya Ini powernya Ini untuk Menu Ini untuk Channel Penggantian channel Ke atas Ke bawah Ini biasanya Untuk volume Lampu indikatornya Di sini Lampu indikatornya Pada posisi bagian belakang Receiver ini Sama ya Sama dilengkapi Yang pertama Dia tidak ada Saklar 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 on top Jadi Dia Disquid langsung Ke power supply Dari Tepung tak Dari Powernya Kabel power Langsung ke Supply Power supply Sama Resipa pada umumnya Dilengkapi dengan Tombol-tombol Tersi A Tapi disini Kok videonya Ada dua Ya Video Ada dua Warna kuning Warna kuning Warna kuning Ini tandanya Video nih Ini video nih Ini Sound Oke Ini slot HDMI HDMI Ini slot Untuk USB USB Atau untuk Upgrade software Terbaru Dan ini adalah Konektornya Saya rasa Cukup menarik Sayang Di Kavision ini Tidak ada Penjelasan Untuk Spesifikasi Tetapi Yang Paling Apa ya Yang Paling Menarik Dari Resipa Kavision ini Selain Bentuk Yang kecil Dan juga Mudah Dioperasikan Baik Sahabat Almera Mungkin Ini akan jadi Referensi Kamu Dalam memilih Resipa Atau Memasang Parabola Dari Mike Dari Produknya Next Atau Dari Kavision Sama-sama Bagus Lokalnya Sendiri Komplet Ya Mula Channel Komplet Yang Hanya Beda Adalah Channel Untuk Sportnya Dia Dengan Band Sportnya Dan Dia Untuk UEFA Champion Leaksnya Oke Demikian Yang Bisa Almera Sampaikan Mungkin Menjadi Referensi Buat Kamu Suma Di Rumah Dalam Memilih Parabola Terima Terima Kasih Sudah Menyimak Video Sampai Jumpa Tim Sampai 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 Sampai